Siap, 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 siap Dapetnya disariki bini kerasi yang bunyian Nangkehatekus kehujanan Orang mana beb? Selamese Baik api ibu hadirin yang berbahagia Langsung saja kita persilahkan kepada Al-Habib Mustafa Al-Hadar Untuk menyampaikan Manakib Sheikh Muhammad Sallam Kepada beliau disilahkan Allahumma salli ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Tasliman kathira A'udzubillah minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa kullannakussu alaika min amba'irrusuli manusia Bitubihi fu'adak amma ba'du Yang saya hormati Dan ulul muliakan serta ulul takdimi Para habaib Duryatnya Rasulullah Wabilusus kemanakan ulul Al-Habib Muhammad Syarif bin Abdul Gadir bin Saleh bin Abdul Al-Haddar Beliau ini tinggal di kemanakan ulul ini tinggal dihandil bakti Di kepek geria permai Serin berjual zam-zam Ya kah Berjual baju Berjual 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 gigi palsu Bagaimana 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 Jangan Ini masya Allah Dan yang saya hormati juga Para guru-guru agama Para ustad Para kiai Wabilusus Guru Rafi'i Dari pelambuan Teri sakti Pikir Banyuk Dan guru-guru yang lainnya Guru siapa lagi Karena ada lagi Bina nyami Karena bisa guru luar biasa guru lagi karena kampung lebih nanya dan marah pejabat pemerintah Bapak bupati dan wakil bupati yang ada di rumahnya masing-masing itu sarah ulun eh dan eh duduk apa nih tampar Bapak membakal Bapak lurah berataan adakah maka lula ada ya Alhamdulillah barang aja dah ada kakak ada kakak ya kan Bapak erti Alhamdulillah mudah-mudahan hadir berataan amin hadirin walhadirah sebulbet Bapak Haji Mahmud sekeluarga kita doakan beliau mudah Allah panjangkan umurnya Allah sehatkan badannya Allah subhanahu wa ta'ala jaga keluarganya dan mudah-mudahan insyaallah beliau segala hajatnya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya rabbal alamin hadirin walhadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kebahagiaan buat kita ketika kita duduk di majlis-majlis yang sangat mulia kebahagiaan kepada kita ketika kita duduk di majlis-majlis yang menyenangkan hati Rasulullah SAW menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW kenapa karena di majlis ini yang kita baca adalah sejarah tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW yang diceritakan di maulid serta tidak lebih pula daripada itu yang diceritakan yaitu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala orang yang soleh orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa dikatakan soleh karena mendulukan Allah daripada yang lain itu soleh hariannya makanya setiap kebaikan yang diceritakan itu adalah merupakan muhasabah intropeksi lawan diri kita seberataan agar kita menjadi orang yang pandai-pandai cinta kepada orang yang soleh dekat kepada orang yang soleh itu merupakan kebuntung keberuntungan bagi kita seberataan bulan dul hijah ini dimana-mana Masya Allah diadakan manakib-manakib guru kita bersama Tuhan Sayyid Muhammad bin Abdul Karim as-saman al-madani al-hasani al-qadili beliau itu adalah seorang yang luar biasa sesama ini Pak beliau itu orang yang selalu di dalam dikir siang dan malam ada orang soleh itu eh ya kan siang malam dikir lisanya nih lisanuhu rabban bidikirlah basah karena terlalu banyak dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada kita lidah itu basah karena terlalu banyak mengurusi orang itu kita buat Nabi salemisi iya ada tahu eh ya Bapak ya kan basah lidah kita banjir lidah kita karena terlalu banyak mengurusi orang eh duduk eh eh duduk 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 belum tuntung mau kamu tampar nih ya kan basih duduk duduk udah apa kami ya Kak Pak kami ayo kasih sana kalau pindah kami di majelis ngeleh eh jangan Pak kami di higja sanalah amin nah Bapak jangan lawas jangan lawas jadi buju yang julungi nasi makasih ya kan beliau itu dikirnya siang dan malam setiap waktu setiap petik yang diucapkan yang keluar dan lisan seorang yang soleh si Muhammad Abdul Karimah saman al-madani ala dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dikir itu ala bidikirlahi totmain nul puluk menenangkan hati membahagiakan hati menentramkan hati itu dikir mu'abati kerendir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa Bip dikir kita kepada Allah ya kan al-husunu lil muslimina minasyaukan salatun yang membentengi kita daripada perbuatan setan itu ada tiga hal ada tiga perkara yang pertama al-masjidu hisnon yang kedua adikru hisnon masjid bentengnya dikir bentengnya yang ketiga al-gur'an hisnon al-gur'an bentengnya jadi dikir ini adalah salah satu benteng untuk kita selalu banyak menghadapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikir kepada Allah ya kan malam siang dikir ibu-ibu daripada pemamai asyian gue lakibian boleh dari pegawai Haru dimamai laki-laki yang bergawai Uyuyut malu laki-laki boleh ke rumah putih kada hirang kada ungu boleh ke rumah boleh ke rumah disariki eh eh nyawa datang-natang pulang ada buat duit lan takar nih itu orang salah milsy gitu makanya ibu-ibunya lama-lama lagi di belakang itu moha bulat-bulat berdata kenapa korban penyarikan bini yang lakiannya bina ngusut moha beri maras Recak disariki laki-laki beli pulang deh Recak disariki bini kasihan bina beri maras mba bang jangan gue kada boleh kasihan gue nya biar kayak apa kata-kata pelaki bian juga gue nya mesti hujan tebak kaya juga ampah 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 jangan kasihan ya mah makanya weh ini kadang-kadang banyak napa mip laki-laki suami-suami takut istri ya karena napa punya buli ke rumah sama diranguti win-win laki jangan jembal polisi itu polisi sentara bupian pembakal lurah menyalawan atasan buh luar biasa punya lawan atasannya luar biasa siap 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 Hai dapatnya disariki bini kasing bunyian eh nah kaya tekos kehujanan hahaha orang mana Beb selamese hanya ada boleh buah ya kasihan banyak mikir aja sudah ya laki itu oleh anak duit begawi kadang sukurinnya sudah nanai bapak ingatakan berapa berjujuran noloh bahari larang-larang ya weh ini kejujuran gue biar biasa lagi 20 juta 30 gawayan munjun kolehan babuyo tiga ikhom dua ikhom dua ikhom dua ikhom dua ikhom dua ikhom menari adalah kolehan lima seberapa terdampai sekilu dijual dipintainya jujuran selawai juta ya 20 tahun menabung hanya lunas tengah mati sempat buban muha tapi pakai tapi mau itu itu kisah aja lah tapi bagi ulun baik-baiknya ini paling istimewa sudah bujuran biar coba lihat ada acara-acara dimana-mana yang paling banyak binian lakiannya koler mbah coba tapi yang lihat kadang-kadang rumah barang tulang ke acara kada pernah ada juan yang itu dimana selam esik bapak tapi punya bedom gue hakon rajin datang malam tak bacara malam-malam tadi itu nah hari ini nak jalan malam tadi bedom bedom berhimat digantungi keratin ding telinga lawan tanuk gabitan jamburan sampai ke tangan hibab ya Allah kasihan benar iya kan bala kosong pada hanya salawi bungol pada dom-domba nah makanya ulun baik kadang-kadang terus terang aja lebih nih lebih melampianlah puluh gue papa yang ketujuh lawan bebinian apalagi punya ada tamu di rumah tuh paling ketujuh tamu bebinian kenapa bep deh punya tamu bebinian nih pahit biar bu tamu bebinian istri sendiri m needing ya bayi paint pender jawaran bebinian nih tapi tapi disurangi makan Wakandai kada poti mau makan tuh binian pender jawaban polítEx ini 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 yang kayak bebek maka itik itu kalau biu mbak tuh minian dong melakian melakian ya pender aja disurangi makan kalau berarti mau melakian pender makan-makannya apalagi buat kawan-kawannya tolong bantas berhemat makanya ulur di rumah tuh ini ada tamu lelakian waday ulur simpani koler tuang bantas kenapa Beb karena pernah kejadian bangga itu di rumah di TKP tempat kejadian perkara dimana di rumah ulur rumah ulur nukar waday tiga dua ratus ribu pemodal dua ratus ribu nukar waday pemodal sudah tertukar waday dan di rumah itu sekalinya esoknya ada tamu ban banjar masin ban banjar datangan dua mobil sebuah mobil isinya kekanakan 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 mau kerepek-kerepek tuh buah beras tamor datangan datangan sebuah mobil sih kekanakan beritaan turun walaikum Beb puluh ini sangka baik ya sudah lawan buah yang ada orang ke rumah tamu dua mobil sebuah mobil si kekanakan kanakan halus kanakan halus mana adakah kanakan ganar kanakan halus kanakan halus kanakan halus turun masuk ke rumah ulur Masuk 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 duduk duduk belum belum suruh ini waday lagi waday bandakan masuk ke dalam bulat teh keluar waday di toples sebaru habis ya Allah ya garim ha 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 gulaan banyak sewadah pas sewadah toples penuh dibak toples kekanakan sarawup sarawup desak habis di belah mesinvel masuk di kantong Hai lemati ular kurang ancir ada yang mau amplopi 20 ada yang mau amplopi 10 ribu ada yang mau amplopi 5 ribu mbak bang belum hitungi di rumah amplopnya berapa 85 ribu jumlahnya wadah 200 amplopnya 85 ribu 115 menambah tekor tapi ini kesalah kesalahan saja tapi bujuran mbak jangan terlalu banyak memendiri orang jangan menyenangkan diri orang itu seorang dulu periksa barang siapa yang kenal lawan dirinya maka orang itu akan kenal kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersaka baik kita lawan orang ya kah biar orang menyambati kita kan nanti apakah jangan kita membalas orang itu karena baik bagaimana Rasulullah dilepari kotoran otak diludahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sikap Nabi malah Rasulullah mendoakan orang itu mudah dapat hidayah nah sangka baik berbuat baik nyaman orang itu bisa berbuat baik orang ketujuh lawan kita kita ketujuh orang kenapa karena kita sangka baik karena pernah sariqlan orang ada pernah kita mengurusi rumah tangga orang ada pernah kita mengurus ini ini ada usaha seorang ini sudah baik ini sudah naik coba lihat beliau saya Muhammad Abdul Karim as-sambal al-madani makanya beliau terdrajatnya diangkat Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena beliau itu sudah rencak sudah dimamai orang sudah bisa disariki orang pernah juga karena orang orang wali tolong soleh itu eh ujiannya cobaannya benar tapi kenapa sabar makanya diangkat gajaknya oleh Allah karena 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 berkat kesabarannya makanya sini dikenal dengan orang orang yang pemaaf suka kepada orang yang fakir miskin suka kepada orang yang kewalif ilmi orang yang mencari ilmu kan tidak pernah sombong padahal sini itu alim sini itu orang soleh sini itu orang wali tapi kadang pernah merasa dirinya alim kadang pernah merasa dirinya wali ini kita sembah yang ada padahal wali ada juan enggak itu mbak wah sini itu wali 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 kenapa kalau minta banyak wali kabul bepe kabul ujuran beneran mbak orang wali orang wali sholat sembahyang alimam alimam yassid al-mustami beliau mengatakan di sini kenapa amun nyerpain handak tahu orang itu wali kadangnya lihat gawirnya kenapa hari-hari hehehe lihat gawirnya kenapa hari-hari amun nyerpain dom di pos itulah wali kenanya walak tapi punya mengaji istighfar salawat baik lewat orang lewat tetangga karena pernah berhual itu bagus itu bagus sekarang ini dengan tetangga hari-hari berhual bahangkupan batuk habis hancur genteng habis kaca pecahan batas becakur hari berakhir gara gara urusan dunia urusan harta urusan agar penting diurus hehehe kenapa jengang eh urusan agar penting diurus jangan 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 kita baca menakib orang soleh mendengarkan sejarah orang soleh diumpati jangan cuma hadir halnya makan bulik guring hadir hal bulan makan burung bulik mbak kenapa tawa kena hatir halnya guyu pulan halnya habib pulan datang sabat karena pernah tak bisa hadir terus dimana-mana tapi kenapa beb kadang memakai ya perjumat juga perjumat mbak mbak semuanya kadang memakai napa hadir rencah ke majlis duduk di majlis ada hal dimana hadir tapi kelakuan ada baik ada boleh mulai orang sakit hati mulai iri lawan orang itu ada boleh ada boleh sombong ada boleh kenapa sombong kan sombong kan kita hidup di dunia mulai halus lahir keluar daripada peruk ibu kita mulai halus mulai halus adalah orang lahir langsung kenal langsung bisa tengok adek mana adek adek mbak ya kan ini kencang makan beneran jadi lemak wah ya kan lima piring sehari rugi ini benar tuh ini sekarung sebulan habis baras tekor mentua nah adalah kita lahir kamu kabumi ini nama ya kenapa lahir itu sudah punya tanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala mulai lahir tanggung jawab kita terutama nama tanggung jawab kita dan anak yang cuma tahun mula aja mulai anak beriman jerucut anak semakin banyak anak saban tahun beranak 23 ekong anak ya mau main bola kesebelasan non-wasi-wasi non-hakim garisnya tahun 4 tahun tahun mula anak aja mendidik anak bisa apalagi musim hujan banyak orang bertianan bapak ya 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 didik anak baik-baik bawa anak ke majlis jarja bergayaan yang penting dijaga biar jarja bagayaan yang penting dijaga biar jarja bagayaan yang penting dijaga ini kan maaf kan nyambung di muka aja kan nyambung lagi di belakang bawa anak jadi anak itu oh ini gawian buitan lulun bawa anak itu iya kak bapak nyaman aja gawian itu nyaman aja sebenarnya cuma kita kadang-kadang yang mulang alih maka guru Masya Allah ini guru Ahmad muhaffaq dari PAL 11 ini dudukan ulun guru masya Allah si dini majlisnya banyak baik dimana-mana majlisnya Masya Allah si dini orang soleh luar biasa doanya kabul makanya menulun doanya banyak ada kabul kenal dengan Allah itu tujuan hidup kita hidup di dunia apalagi nanti harap ada-ada banyak ada-ada ya pak ya orang menyenangkan baik menyenangkan bujur-bujur anda berubah dirinya ya karena sebab rajin hadir ke majlis mendengarkan rencak tausiyah mendengarkan orang baca manakib orang jadi orang nyaman hidupnya ya rezekinya lancar nyaman hidupnya rumah tangganya bagus kenapa sebabnya karena sebab para lawan Allah tidak pernah meninggalkan kewajiban yang dianjurkan Allah hati Allah hati Rasul inyata kepada Allah inyata kepada Rasul Allah selamat dunia akhirat itu saja sudah kadang galing-alih cuman kadang-kadang manusia sifatnya alkoleru alkoleru hadir majlis skoler hadir pengajian bebal disuruh sembahyang disuruh tulang burdahan disuruh balong disuruh berbuat baik muler tapi giliran 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 menggauhi kenang-ganda baik laju benar kenapa baik karena itulah nekmat dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya ganjaran pahala yang diberikan Allah itu kadang ditampakkan Allah subhanahu wa ta'ala saatnya ditampakkan Allah luar biasa baik punjuran hadir ke majlis ini ribuan mereka mengiringi setiap langkah pian ribuan malaikat mengiringi setiap langkah pian hadir ke majlis memberikan ampun memberikan doa lawan pian keselamatan dunia akhiran karena beruntung kita untuk seratus pahala kita dapat selangkah kita pulang ke majlis seratus pahala dapat seratus pahala dapat selangkah coba menyuruhnya rumahnya jauh para banyak pahalanya menyuruh rumahnya jauh banyak pahalanya menyuruhnya para saya apa ya berkeliling rahmat Allah makanya kadang-kadang gampang orang ketika menggapai rahmat Allah mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini keraja mengapa apa yang punya dari hati yang menjauh 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 ada kawak ya amunya karena Allah nyaman tapi karena manusia nampak apa-nampak aja karena Allah urusannya pasti nyaman berusaha karena Allah kawin nikah kawin nikah karena Allah nyaman berusaha karena Allah apa lagi sembahyang sholat karena Allah istighfar sarawat karena Allah nyaman dok pokoknya walhasin apa aja amunya karena Allah nyaman beliau semua yang digawiran si din semua ikhtas karena Allah makanya si din itu diangkat rajaknya oleh Allah ada orang karena Allah banyak yang itu mbak bang diundang orang sugi laju datang menang miskin menang menang koler datang ada gimana Sambil cek ada kisah di jaman sahabat Rasulullah di jaman sahabat Nabi ini sahabat orang miskin sahabat Nabi orang susah miskin anda makan sehari hari malih ngarahnya susah kadang-kadang munjun kadang-kaulehan kadang-kadang tapi kadang-kadang jaman Rasulullah munjunan kadang-kadang di banjir ada banyak munjunan munjun misalnya contoh tapi ini ada di kitab kisahnya ada di kitab ini sahabat yang miskin tadi suatu saat anda mengawin anda mengadakan resepsi anaknya ngarahnya orang miskin pekawinan orang sugih ini lain orang sugih pekawinan yang datang banyak 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 kenapa jadi banyak makanannya lengkap nyaman in the high lezen rasa kadang-biasa makan tisu mana ada pemodal baletia tisu kadang-kadang panas ambilkan maaf buahnya ya ya eh bapak oh iya ambilkan paksa surban dikorban susah suya itu bang dapai ya lain pada orang miskin susah itu sama aja ya orang miskin dan bos undangan keren datang orang ini sahabat yang miskin tadi hendak mengadakan berkahwinan putranya anaknya ringkas cerita undangan sahabat-sahabat yang lain semua jadi undang termasuk baginda kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wassalam nabi undang masya Allah coba lihat akhlak kuliah rasulullah sallallahu 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 bapak al-wah di sini sampai di hari perkawinan ya sampai 20.003 ini menyatai pinggir jalan kenapa tahu ulu ngecek jenokar jadi namun murah juga ada bagus ya ringkas cerita sampai di hari perkawinannya setelah undangan itu dibagi semuanya masya Allah makanan dihidangkan baik ngaranan ngaran orang-orang miskin itu ya seadanya ya kalau makanannya biasa intalo itu separuh sudah separuh intalonya yang habang putihnya dibisah supaya banyak itu orang miskin pengawiran orang suli ada intalonya sebiki mana ada dihidanginya serah dihidanginya masya Allah apa yang menunggu yang sahabatnya miskin tadi satu jam dua jam tiga jam empat jam tidak ada tamu yang datang kepada sidit masya Allah jadi nang sahabat tadi mengucapkan berpender lawan putranya lawan anaknya yang sabar yang sabar kita ini orang miskin kita tidak punya jadi yang sabar tidak apa-apa ayah tidak apa-apa abah biar saja abah saya sabar saja belum lagi berpender belum tuntung lagi berpender subhanallah baginda kita Nabi Muhammad s.a.w beliau datang hadir ke resepsi perkawinan sahabat yang miskin tadi datang Rasulullah ya kan itu Rasulullah tadi sahabat yang miskin didatangi oleh sahabat tadi salaman yang dicium tangan Rasulullah dipeluk itu Nabi Muhammad s.a.w sambil mengatakan apa ya Rasulullah demi Allah wahi Rasul demi Allah wahi Rasulullah aku mulai tadi menunggu tamu yang hadir ke sini wahi Rasulullah sampai detik ini wahi Nabi Muhammad tidak ada tamu yang datang yang hadir memberikan ucapan selamat kepada putraku wahi Rasulullah terkecuali engkau wahi Nabi Muhammad s.a.w demi Allah wahi Rasulullah seandainya tamu hari ini tidak ada yang datang satupun wahi Nabi aku sudah tidak apa-apa lagi wahi Rasulullah yang penting engkau sudah mau hadir ke sini itu sudah cukup bagiku wahi Rasulullah rasulullah mendiundang-undang oleh orang-orang miskin beliau tergesa-gesa mengabungkan hajatnya orang miskin itulah tahu keretaannya Allah s.w.t keretaannya yang dimiliki sifat sosok dari orang wali Allah s.w.t Syed Muhammad bin Abdul Karim as-Saman al-Madani beliau itu adalah kasih sayang kepada orang yang fakir miskin kalau ada tamu datang ke wadah sidin diberi sidin makan Masya Allah hebat hebat bagus itu orang yang bisa kita jadikan contoh sekarang wahini jaman now banyak orang yang bisa memberi contoh tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh apalagi hadir hal-hal semacam ini Masya Allah Pak jangan pernah meremehkan Bu jangan pernah meremehkan hal-hal semacam ini jangan kita bulik keberkahan insya Allah kebaikan ada lawan diri kita amin amin insya Allah bulik mudmud kita berkah keberkahan itu akan nampak lawan diri kita anak-anak kita yang kadang soleh menjadi orang yang soleh amin menjadi orang soleh amin ya Rabbah alam itu malah wah ini sekarang kadang-kadang baik ini ada orang-orang ketujuan hal ada ini banyak ada ketujuan hal dibadakannya napah cuma ada hal 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 doanya sampai jual kalau bukannya hidup yang meninggalkan binasa kok bisa seperti itu siapa yang mendoakan orang yang mati kalau bukan yang hidup aduh aduh bunyuran aduh kenapa ini ada kisah habib anis solo habib anis bin alwi bin ali bin muhammad bin husid al-habsi cucu al-habib ali saybul mulid beliau meninggal dunia dikuburkan di solo orangnya tawatu bener murah senyum itu tanda orang soleh menyemarangon itu orang salah lain orang soleh merongot lagi guruk guruk kadang itu jurang apa nek berapa ciri orang soleh itu apa suka senyum murah hati ringan tangan ketujuh membantu orang ketujuh memberi lawan orang itu ciri orang soleh ini habib anis solo masya Allah punya ada tamu sini karena pernah nolak siapa saja datang yang kadang kita menyerang sungguh datang masya Allah dipeluk berhiman itu kita itu kita itu kita terima heb anis ada heb anis ini baik heb anis solo ini si dintu sampai jam berapa sampai jam berapa sampai jam berapa sama halaman gak puluh dia makan lagi balom sama halaman sama halaman siapa datang oh masya di masya si si ini tampar galah sedih awak pada ulun bapal ya Allah alhamdulillah ya Allah atau bagi pula ngamplop ini ini dudukkan ulun sini 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 masih asy asy banyak ini habib jangan lain gak ada cerita udah lu lanjutkan pulang insyaallah luar biasa habib anis datang kemudian berkah majlis kita amin amin jangan disuruh kita mangka itu sama kau luntuk ya kan ada bergaya jbb habib buat tas kalau dibuat disidin ditasnya boleh kan enggak habib aris riva beliau orang yang soleh yang orang yang ahli ibadah beliau itu satu saat pernah didatangi tetangganya dengar-rekan dengar-rekan didatangi tetangganya tetangganya nih kadak ketujuh lawan khol kada ketujuh lawan ha ul khol khal datang laut banyak sosial assalamualaikum nes mengejau kada badak kada bahlak hati-hati eh mengemeng yaw yaw habib itu mujur ini kadang-kadang mengiyo ngurungnya Big 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 apa kabar bian anak itu ini kio bimba dikira kawan guru bapal buat nilam di sini ya kah ini datang oleh panis nyo ane ane sejaknya orang ada batap itu orang ada ketujuran hal itu eh Nes apa kabar Ambilah duduk-duduk dulu duduk dulu aja ujar habib Anies duduk-duduk ada apa bian ulun terus terus terang aja terang terus ujar habib nah terang terus terus terang jadi balik-balik ke wajah duduk-duduk Nih dari tadi jalan aja ya kan ya nah bapal Nes bapak bian kemarik juali panis bapak bian ulun NPP terus terang anu nesej ada ke-7 terus terang eh ada ke-7 terus terang eh tujuh luan aduh sabang hal-hal tuh bapak hal-hal itu ujar orang tadi yang yoan anis nih jadi jadinya panis ini orang mau dikiri dikeluarkan dalil karena hadis kalau beranggara paham jadinya bikin ini sudah jadinya bikin ini sudah kayaknya sudah pian jadinya panis ini sudah pian pian untuk ada sasari mengenai hal-hal tentang hal kadu sasari orang mahadang hal ada hal kadu sasari kayaknya sudah pian jadinya panis berjualan itu sudah aja berjualan ya kan ada hal berjualan sudah sudah jadinya berjual basuh kalau yang ayam napak ah berjualan juga Oh iya berjualan sudah harapnya orang karasnya ada ketujuran hal jadi menyangkutnya sini ada oleh aku dalam hatinya ujur jual aja ya eh eh balem hatinya ujur jual aja masuk juga ini barangnya orang karas pada ada koler ada kebiasaan usaha bisa berjuang aja akhirnya lawa lawas obatnya lanai panis buliklah orangnya tadi bulik berunding lombininya aku tadi datang oleh banis ya udah anis itu datang tadi aku sana jadi jadi sedih tapi puluh pada kalau semada kena kau jadi sedih disuruh sedih berjualan ya jadi jembinin yang ujur-jual aja ke apa kalau kita memodalnya berjualan kita aja berjualan ya pemodal subhanallah baik pemodal bujuran rumahnya pinggir jalan nah nah jadi di rumahnya itu bukan rumahnya itu diulahnya tapi berjualan berjualan baksu berjualan mie ayam subhanallah waktu ada kol pas kol bakso itu mie ayamnya karena sampai setengah hari habis dah lu desu 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 payu beratahan Masa Allah naris payu ayo nah ades-adeh payu ya taris habis payu-ayu oleh bayu 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 basunya mie ayamnya mayu pada pesan hari Masya Allah Padahal ada ketujuan Hanya datang bilang Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ini lain Ya kan Mereka tujuh semangka Makanya semangka Kenapa punya hilang-hilang Dibuat di sini Assalamualaikum Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Asalnya Jadi Sebenarnya Ada usulan Kenapa usulannya Kayak apa Kalau ini Kita adakan 3 bulan sekali Jadi setahun Bp3 kali Bp4 kali Kenapa bp4 aja Wah nyaman Bp4 itu gitu Biar aja Setahun 2 kali 3 kali Kita adakan Hal Kenapa bp4 aja Ya Pak Anies bingung Maka asalnya Ada ketujuan hal Hanya mengujung oleh Pak Anies Siapa kalau kita Adakan hal Setahun 2 kali 3 kali Asalnya Ada ketujuan hal Itulah keberkahannya Yang nampak Coba lihat Ya lah Si Muhammad Arsad Al-Banjari Sayyid Muhammad Bin Abdul Karim Masamal Al-Madani Abah guru kita Segumpul Abah guru Yuhdi Masya Allah Beliau itu adalah Linaf'il Ummah Beliau itu memberikan Manfaat bagi kita Sebelataan Memberikan manfaat Bagi umat Hidupnya manfaat Sampai meninggal pun Manfaatnya luar biasa Coba lihat Isu kumpul Abah guru Masya Allah Orang menjual tanah Milyaran 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 2M 3M 2M 3M Itu menentukan kerobok Salam misi nih Pak Kerobok aja Pak Mujuran Mbah Teras rumah nih Pak Kerobok aja 1M 3M 2M Ada 6M 12M 2M Ulun semalam ada orang Sungumpul ke rumah Yang beri ulun tanah Di Sungumpul Pindak lebih Tanah Sungumpul Eh siap Sampai nanggara ketujuh Silajuk siap Eh kita lihat Bia siap Berangkat Langsung Tulak ada tanah Sekali dilihat Sekarung Orang Ajar Setelahnya Tanah Pupuk Tuh Orang pun Kerana Allah Lawang ada Kerana Allah Lain Lain Pian hadir ke sini Kerana Semata-mata Hadir Memperingati Horlunya Orang Wali InsyaAllah Pian akan menjadi Orang Soleh Pian akan menjadi Orang Wali Amin Cinta dengan Orang yang Soleh Kita akan Menjadi Orang yang Soleh Amin Ya Manya kita berharap Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menumur Dan Allah Panjangkan Umur kita Amin Allah subhanahu wa ta'ala Meluaskan Neski kita Amin Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Niat yang baik Kepada kita Sehingga kita Berkumpul Dengan mereka Para orang-orang Yang Salih Benda dunia Sampai ke Akhirat Sampai ke Sorganya Allah Dan bersama Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Wa rahmatullahi Ta'ala Wa barakatuh Sampai ke